Oke balik lagi bersama gue Kodev, hari ini gue mau membahas pemakaian setelah Setahun Basius WM01 Plus, karena banyak banget yang komen gue gak nyangka video gue Banyak sekali yang nge-view, bener-bener banyak, lumayan banyak sih menurut gue Gue gak nyangka aja ternyata cukup berguna video gue untuk review dan unboxing Basius WM01 Plus Dan tepatnya gue nge-review itu setahun yang lalu guys, yaitu 28 Oktober 2020 Sekarang udah 2021, udah tanggal 11 Oktober, berarti udah setahun gue pemakaian untuk Basius WM01 Plus Karena banyak banget yang komen, lebih banyak yang menanyakan ke bang, baterainya gimana, kualitasnya bagaimana Dan lebih sering sih banyak yang nanya kualitas ketahanan baterainya Jadi gue hanya mereview singkat aja ya video ini untuk pemakaian Basius yang WM01 Plus Karena menurut gue masih sangat, pertama sangat worth it Gue jelasin ya untuk masalah baterainya Jadi kalian bisa tahu kalau kalian yang udah punya atau mau beli atau kalian bisa lihat review di yang pertama, video gue yang pertama Untuk casingnya ini, dia kan batoknya ini berfungsi sebagai untuk mengecas earbudnya Jadi disini kalian bisa lihat, ini karena kalau di tempat terang dia punya indikator kekurangannya Kalau tempat terang agak susah untuk dibaca, kecuali kalau dalam kamar jelas Jadi disini kalian bisa lihat kalau kalian angkat dan taruh lagi kalian bisa lihat kapasitas earbudnya masing-masing Sisanya berapa, bukan berapa persen ya indikatornya, berapa jam kalian bisa pakai untuk earbudnya Dan indikator untuk batoknya sendiri sampai 100% kayak handphone dan ngecasnya menggunakan USB Type-C guys Ngecasnya juga cepat kalau menurut gue, karena ya kapasitas baterai kecil paling setengah jam Udah full 100% Lalu untuk earbudnya sendiri, ini banyak sekali nih yang nanya untuk mengenai earbudnya Tahannya berapa lama? Beda-beda ya guys, kalau untuk nonton YouTube atau untuk nonton Netflix, biasa lah untuk nonton apapun, streaming ya Itu ketahanan bisa sampai 2-3 jam Masih sampai hari ini gue pakai untuk menonton segala macam Gue nonton YouTube lagi, gue nonton Netflix, nonton film Ya pasti kan rata-rata kalau film biasa misalnya 2 jam, 2 jam lebih itu masih oke, belum lowbat Biasanya nanti ada indikatornya di earbud kalian, kalau udah lowbat nanti ada bunyi nit Biasanya, nit sekali Nanti semakin lama dia, nitnya bunyi nitnya berkali-kali dan lama-lama mati Dan itu untuk nonton YouTube ya guys, untuk streaming Nah, tapi kalau yang bikin boros nih menurut gue opini pribadi Kalau kalian yang menggunakan Discord Kalian tau ya, Discord yang untuk Biasanya buat nge-game ya, jadi kalian bisa Bicara satu sama yang lain dalam jumlah Grup yang banyak Misalnya bisa sampai 5-10 orang Dan termasuk misalnya WhatsApp Call juga Dengan video call Ini menurut gue cukup boros Bisa sampai Paling tahannya Kalau menggunakan Discord Itu paling 1,5 jam Maksimum 2 jam Itu udah maksimum Biasanya sih 1,5 jam Untuk menggunakan Discord, jadi kalian jangan salah ya Kalau untuk nonton YouTube masih bisa tahan 2-3 jam Kalau untuk Discord Satu setengah jam Gue gak tau kenapa Lebih boros Itu yang gue rasain Kalau untuk main PUBG Gue nge-game juga Misalnya sesekali Itu masih oke juga Masih bisa sampai Satu jam setengah Sampai dua jam Mirip-mirip lah Kalau untuk nge-game juga lebih boros Kalau menurut gue opini pribadi Entah kenapa Tapi kalau buat nonton aja Lebih irit Jadi sekian untuk Review singkat gue untuk Basius WM01 Plus Jadi menurut kalian Kalau kalian yang mau Masih mau Coba membeli Mencoba Atau penasaran Ini gue udah pakai setahun Masih oke banget Oh ya satu lagi kekurangannya buat gue Terkadang Kalau kalian lebih sering pakai yang mana Misalnya yang kanan yang kiri Kalau gue yang kanan misalnya Jadi terkadang Suka gak mau connect guys Kadang-kadang ya Jadi kalian hanya perlu Masukin lagi ke batoknya Tutup lagi Sampai indikatornya off dulu Di handphone kalian Lalu cabut lagi Kedua Kekurangannya Receh sih menurut gue Kalau Kadang-kadang Ini kan bentuknya Bulut gini Suka bingung Bukaannya di mana Walaupun memang ada tandanya Jadi Kalau pakai satu tangan Agak Susah kalau buat Membuka Eh cuma itu doang sih Kekurangannya gak penting Tapi ya gue coba Kasih tau Kekurangannya itu Lebih banyak nilai plus Untuk Dengan harga yang Menurut gue masih oke Dan Ini udah pemakaian setahun Masih worth it Gue masih pakai Sampai hari ini Bener-bener gue pribadi Masih pakai Buat hari ini Bukan hanya buat di review Tapi untuk pemakaian pribadi Oke Semoga menjawab Pertanyaan Kalian ya guys Jadi jangan lupa juga Kalau yang terima telepon Menggunakan ini Dirubah juga Untuk mic-nya Biasanya kalian bingung Kenapa udah Connect ke handphone Tapi Pas terima telepon Enggak keluar suaranya Itu Jangan lupa dirubah Pas di tampilan layar Di handphonenya Mic-nya pencet Dirubah ke Basius Biasanya ada keterangannya Basius WM01 Plus Maupun di IOS Ataupun di Android Oke semoga terbantu Dengan review singkat Mengenai Basius Setelah pemakaian setahun Oke guys Jadi dibeli aja Kalau yang Penasaran Ya gue sih Untung buat gue Membeli ini Oke Thank you guys See you in the next video I'm gonna move ya I'm a young Spanish nigga from the project I'm gonna make it I'm gonna make it I'm gonna stop you I ain't got nothing to lose ya Terima kasih.